Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sejuta kisah Kembali lagi kami hadir menjumpai anda Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik Kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Cita yang terbawa mati Kisah mistis ini sungguh-sungguh telah menimpa seorang sahabat saya Demi menjaga privasi mereka, nama-nama toko sengaja telah disamarkan Kehilangan sesuatu yang kita cintai Sungguh merupakan hal yang sangat menyakitkan Apalagi kehilangan seorang pujaan hati dan baan kalbu Sungguh ini kenyataan yang sangat pahit Setidaknya, begitulah yang dialami Anita Sejak kehilangan Andi, hidupnya terasa tak berarti Hari-harinya penuh dengan kesedihan Batinnya selalu dilanda kemuruh tak menentu Yang membuatnya kembali menangis, menangis dan menangis Sudahlah, lupakanlah Andi nita Sepanjang waktupun kau menangis, kau tidak akan bisa kembali bersama dia Sepanjang waktupun kau menangis, dia tidak akan bisa kembali bersama kita Wujud Siska, sahabat setianya yang selalu mencoba menghibur Dan memberi harapan-harapan baru Siska boleh saja bicara seperti itu Sebab dia memang tidak merasakan apa yang dialami oleh Anita Kematian Andi baginya merupakan kenyataan pahit yang sangat sulit dipercaya Bagaimana mungkin dia bisa mempercayainya Hanya sekitar satu jam sebelum malaikat maut meranggut nyawa Andi Anita baru saja bersamanya Bahkan mereka baru saja melakukan hal yang sama sekali terlarang bagi keduanya Ya, malam minggu itu, sejak sore hingga malam hari Mereka menikmatinya berdua saja Mulanya mereka memadukasi di tepi pantai Sambil membicarakan tentang masa depan yang akan mereka jalani bersama Entah setan mana yang akhirnya menuntun mereka melangkah ke kamar sebuah lost man sederhana Di sanalah cinta mereka saling bertabuh Andi memacu hasrat cintanya Dan Anita hanya bisa mendesah dan menjadi kecil Dalam kepasrahan surgawi Lalu segalanya berubah begitu cepat Kenikmatan itu sepertinya hanya sesaat saja mereka regup Di saat pelu belum lagi mengering Mereka telah terjerembab ke dalam jurang penyesalan Anita hanya bisa menangisi sesuatu yang hilang dari dirinya Miliknya yang paling berharga Maafkan aku Nita Tidak seharusnya kita melakukan perbuatan ini sayang Bisik Andi dengan mata nanar dan wajah pucat Anita menggeleng pelan sambil menggigit bibirnya yang indah Ia pun coba membohongi dirinya Tidak sayang Aku menangis begini Justru karena aku bahagia Mereka pun berperlukan mesra Dan mereka mencoba untuk tidak menyesalinya Malam itu mereka pergi meninggalkan kamar Rosman Dengan hati yang mencoba sungguh-sungguh bahagia Dengan kenistaan yang telah mereka lakukan Dengan pelukan eratangan Anita yang duduk di jok belakang Andi memacu kawasan kininjanya Menembus kegelapan malam Andi yang sedang ngebut Tentu tak pernah mau kompromi dengan sepeda motornya Dia memacu kendaraan itu nyaris seperti lesatan anak panah dari busurnya Begitu cepat Hingga beberapa kali Anita harus mencubit pinggangnya Agar sang kekasih mengurangi laju kendaraannya Tapi Andi hanya mau mengerti sedikit saja Hanya sesekali dia mengurangi laju sepeda motor bersese besar itu Setelah itu dia kembali ngebut Hingga hanya 10 menit kemudian Mereka tiba di rumah Anita Waktu itu jarum telah menunjukkan pukul 24 waktu Indonesia Barat Lewat beberapa menit Karena malam sudah cukup larut Andi terpaksa tidak mampir lagi di rumah Anita Setelah mengantar gadis kelas 3 SMA itu Sampai depan pintu rumahnya Andi pun segera berpamitan Anita pun tidak memaksanya untuk singgah Karena malam memang sudah hampir larut Hati-hati Jangan ngebut ya sayang Pesan Anita Aneh, tak seperti biasanya Dia berpesan seperti ini Sebab dia telah tahu hobi berat pacarnya itu Dipesan seribu kalipun Andi pasti akan tetap ngebut Entah mengapa Anita mengucapkan pesan tersebut Malam itu Mungkin hal ini semata-mata karena didorong oleh nalurinya Yang memberitahu Bahwa akan terjadi sesuatu pada diri Andi Pacarnya Dan kenyataannya memang seperti itulah Satu jam setelah kepergian Andi Anita yang sedang melamunkan sensasi mesra yang baru saja dilakukannya bersama Andi Tiba-tiba dikejutkan oleh bunyi ponselnya Dan keterkejutannya kian sempurna Ketika dia mendengar kabar dari seorang nonjauh di sana Andi baru saja tabrakan Kalau sempat Lekaslah kau ke rumah sakit Nita Demikianlah kabar yang membuat Anita sekali lagi harus menumpahkan air matanya Anita jatuh tak sadarkan diri ketika malam itu tiba di rumah sakit Dan mendapat berita Bahwa Andi telah mengembuskan nafasnya yang terakhir Dia sulit percaya dengan kenyataan yang sepertinya begitu cepat terjadi ini Tapi memang begitulah yang telah terjadi Andi harus mati karena kecerobohannya sendiri Malam itu di jalanan Dia mendapatkan musuh pengendara sepeda motor yang lain Yang mengajaknya balapan Bagi Andi Pantang didahului oleh siapapun Ketika sedang ngebut Namun sepeda motor itu tiba-tiba saja menyalipnya Andi tentu saja panas hatinya Dia segera mengejar sepeda motor itu Kejar-kejaran pun terjadi Dengan sepeda motor yang bersese besar Andi tentu saja berhasil menyalip Namun dia rupanya lengah Saat jalanan menegung Di sana ada sebuah mesin berata jalan Yang tengah terparkir Andi tak menduga sama sekali Dia terlambat mengantisipasi Dengan kecepatan 150 km per jam Sepeda motornya mengantam roda besi mesin itu Andi terpental beberapa puluh meter Kawasakin injanya ringsek dan patah menjadi dua bagian Sementara itu Tubuh Andi yang hanya terbuat dari tulang dan daging itu Mengalami keadaan yang lebih parah Tubuh itu remuk dengan kepala pecah Andi pun meninggal di tempat kejadian Betapa tragis kematian Andi Kenyataan inilah yang sulit diterima oleh Anita Namun sesungguhnya bukan semata kepergian Andi yang tragis itu Yang harus membuatnya Yang harus membuatnya bersedih Kesedihan Anita juga ditambahi oleh apa yang telah dilakukan oleh Andi malam itu Atas dirinya Ya Tiba-tiba saja Anita menganggap Betapa tidak adilnya kehidupan ini Mengapa kehidupan harus berlalu dari diri Andi Ketika cowok itu telah menanamkan roda di tubuhnya Sesungguhnya hal itulah yang membuat air mata Anita selalu mengalir deras Sehingga Siska yang paling dekat dengannya pun Sulit untuk menghiburnya dari kesedihan Sampai kapan kau akan terus menangisi kepergian Andi Nita Relakanlah dia berpulang ke sisinya Jangan bebani dia dengan tangismu Wujuk Siska seperti seorang ibu yang berusaha meminumkan obat kepada anaknya yang masih balita Anita hanya menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berusaha menghentikan anisnya Tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya Kendati sebenarnya dia sangat ingin menceritakan hal yang sebenarnya kepada Siska Namun dia takut Siska bukannya bersimpati Apalagi memberi jalan keluar untuk dirinya Malahan Siska akan membenci dan mencemoohnya Bahkan tidak menutup kemungkinan Siska yang alim itu akan berubah kunci Dan menganggap dirinya sebagai gadis murahan Karena pukulan batin yang teramat berat Wanita yang selama ini dikenal sebagai primadona di SMA-nya Karena pukulan batin yang teramat berat Wanita yang selama ini dikenal sebagai primadona di SMA-nya itu Akhirnya mengalami banyak perubahan Hari-harinya tak lagi ceria Kecantikannya pun mulai pudar Lihatlah rambutnya yang dulu indah kergerai Ini berubah kusut masa tak terawat lagi Kulitnya yang halus pun Ini mulai tumbuh bintik-bintik merah Dan kehitaman Karena dia sudah malas mandi Sehari-hari kerjanya hanya mengurung diri di dalam kamar Dia bahkan sudah melupakan sekolahnya Pada malam 40 hari kematian Andi Anita tiba-tiba berteriak-teriak histeris Dan memohon agar Andi membawanya pergi bersamanya Bawalah aku Andi Aku ikut Aku ikut sayang Begitulah kata-kata yang diucapkan Anita dalam merinti Tangis dan ceritanya Ayah dan ibunya berusaha menenangkannya Termasuk juga kakak dan adiknya Serta pembantu yang bekerja di rumah itu Sabarlah nak Lupakanlah Andi Relakanlah dia pergi Wujuk ayahnya Keluarga itu berusaha menenangkan Anita Tidak hanya dengan bujuk rayu Mereka juga berusaha menenangkan dengan kekuatan tenaga Sebab Anita selalu memberontak dan ingin berlari menyusul Andi Andi Hingga akhirnya mencemaskan seluruh penghuni rumah itu Setelah lepas 40 hari kematian Andi Anita memang selalu merasakan kehadiran Andi di dalam kamarnya Bayangan lelaki itu kerap muncul dengan pakaian serba putihnya Sehingga Andi nampak sangat tampan dan mempesona Namun di waktu lain Andi justru muncul dalam wujud yang menyeramkan Ya Terkadang dia hadir dalam bayangan sosok tubuh yang hancur Dan kepala remuk Sehingga tampaklah cairan otaknya yang meleleh Dalam kenyataan lain Akibat melihat penampakan-penampakan seperti itu Anita kerap merengek-rengek Minta ikut bersama Andi Namun di saat yang lain Anita pun kerap menjerit-jerit ketakutan Keluarganya pun hampir setiap malam selalu sibuk menenangkannya Mereka juga telah mendatangi dokter, psikiater Bahkan dukun untuk coba membujuk Anita Agar melupakan Andi Namun semuanya seperti sia-sia Bahkan paranormal yang diminta tolong mengatakan Bahwa Anita tak akan pernah bisa terlepas Dari bayangan arwah Andi Alasannya Mereka satu sama lain telah terikat Pada sumpah sehidup semati Kata si barang normal Memang Malam itu selepas melakukan hubungan yang sangat terlarang itu Mereka telah mengikrarkan Sumpah untuk saling mencinta sehidup semati Sumpah ini semacam telah menjadi semacam ikatan gaib Antara Anita dan Andi Sehingga setelah mati pun Andi selalu mendatangi Anita di saat malam dan di saat gadis itu Sunyi dalam kesendirian Arwah Andi terus mengunjungi Anita Hingga akhirnya Anita pun tak kuasa menahan kerinduan Dia menerita sakit Dalam sakitnya dia selalu menyebut-nyebut nama Andi Sehingga setelah berbaring sakit di suatu malam gelap Seminggu setelah terbaring sakit di suatu malam gelap berselimut hujan Anita mengembuskan nafas terakhirnya Semua orang menangisi kepergiannya Namun Anita telah pergi bersama cinta dan kerinduannya Juga bersama dosa yang hitam Demikian sahabat sejuta kisah Tinggalkan komentar anda Like share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan kembali nantikan kisah nyata misteri terbaru dari kami setiap harinya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh